Garap ceritain nih guys, dengan serius Nyata dan fakta Drama Dalam hatinya karena dia tuh buka Karena dia suka Lu bakal ceritain, lu bakal ceritain Mendekati zina, itu pacar Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama saya, Dhauddi Alhamdulillah nih Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Rasa bersyukur banget Soalnya bisa sharing session sama kalian Bisa review dan speak up Tentang hasil dari Skrip sinopsis yang aku buat Selama pas aku Ujian tengah semester Pas kuliah produksi Sinetron dan film pendek ini guys Dan Alhamdulillah goalsnya Ini udah di ACC buat Di produksi dan Semoga ada tim yang emang bisa Garap cerita ini Dan mungkin juga ada Sahabat-sahabat atau temen-temen yang Yang ajak aku buat Garap cerita ini guys Dengan serius Next Jadi ini ceritanya emang diangkat dari Kisah nyata dan Waktah adanya Jadi ini tuh judulnya Sebuah badut lucu untuk Jaya Jadi emang ini tuh temanya tentang cinta Dan genre-nya itu drama and romance gitu Tapi kalo misalkan cerita ini ya Kalo judulnya diganti Metron Ini mungkin judulnya kayak Cetatan hati Jaya yang tersakuti Mereka Jadi kalo misalkan ini Atau ini dipakai buat Seris aja Mungkin kayak Dia seorang pacar Mempantik dengan mata juri Dan tertabrak Alat-alat Seris Sog gila Mereka Wow Jaya adalah sahabat tercantik Yang Eja punya Sekolah pun Gak ada yang lebih cantik darinya Jaya tuh sikapnya Kalo suka ke orang Ya dikejar terus Sampai dapet Sebenernya 11-12 Sih sama si Dan Alhasil Jaya si cewek cantik Nanglugu pun Dapet pacar Kadeva Kadeva adalah Ketoosis Yang tidak diragukan lagi Eksistensinya Cowau mana yang Gak insecure Ya Kadeva Dan cewek mana Yang gak bisa Nolak cintanya Kadeva Saking terlalu tampannya Kadeva Seolah merubah Kadeva jadi Cowok yang Sasimo Sana sini Mau Sebulan hubungan mereka Romantis Membuat Eja jadi bujin Manja Dan proses banget Kadeva Dan itu yang menjadi Alasan Kadeva Sana sini Mau Walaupun Kadeva tuh Tahu dia gak akan Pernah ninggalin Jaya Karena Kadeva Emang cinta Juga Ke si Jaya Karena Jaya emang Adik kelas yang Cakep Yang cantik Saking cemburuan Dan majanya Tiap hari Eja Kayak tempat curhat Si Jaya Tentang pacarnya itu Dengan sabar Dan kekonyolan Dia Jaya bisa mudlagi Dan lupa Tentang masalah pacarnya itu Padahal Dalam hati Eja Eja adalah Pengagum Rahasia Jaya Satu saat Kadeva Ketangkap Basah tuh Lagi jalan Sama cewek lain Oleh Jaya Dan Jaya Kecewa banget Akan hal itu Dan dia tuh Minta putus Dan Eja Jadi sahabat deketnya Dan pada saat itu juga Eja jadi Sahabat yang Paling deket Udah kayak pacaran Tapi gak pacaran Gitu Tapi nihilnya Malah Dia Menerima cintanya Lagi Kadeva Tapi Pada saat itu Juga Eja telah Merencanakan Ungkapan hatinya Pada Zia Eja Tetaplah Eja Yang dikenal Zia Eja tetap Jadi pribadi Yang konyol Dan selalu menjadi Orang yang terbaik Dan rusak menjadi Orang yang lebih baik Lagi Walaupun dalam hatinya Lagi patah hati Oke guys Jadi Intinya Dari cerita ini tuh Yang garis di baruh Bahwa si Eja Dan Zia Itu sahabatan Gitu sih Si Eja tuh Diam-diam tuh Suka Ke Sahabatnya itu Si Zia Dan si Zia tuh Sukanya ke Kadeva Kadeva itu Cowok yang Diidolakan Banyak orang Di sekolah itu guys Dan Alhasil Kadeva tuh Bisa deket Dengan Si Zia Bisa deket Ke si Zia Karena Because Emang Emang Zia sendiri Yang emang Ngejar-ngejar Dan Kadeva sendiri Yang emang Terbuka Gitu guys Jadi kayak Ya welcome Gitu Dan Emang Si Zia tuh Nggak malu-maluin Buat Kadeva Karena kayak Setaranya tuh Si Zia Emang cakep Emang cantik Jadi emang Buat problem Gitu kan Tapi masalahnya Kadeva itu Adalah Merasa Bahwa si Zia Itu merasa Yang paling Tendah Menurutnya Jadi kayak Dia tuh Nih gue Pacar yang spesial Gue ada Pacar yang Dihargain Gue pacar yang Di Dibanggabanggain Jadi kayak Ngerasa Dia paling atas Daripada Si Zia Gitu kan And then Gitu And then Ya Itu yang menjadikan Kadeva Jadi Sasimo Jadi kayak Sana Sini Mau Terkuasakan Gak malu-maluin Gitu Jadi Jadi Suatu saat Dia tuh Kepergok Sama Si Zia Pacaran Sama Cewek yang lain Di saat Si Zia tuh Lang tahun Guys Jadi itu Yang bikin Drop banget Zia Dan Zia Sontak Minta putus Walaupun Dia tuh Minta putusnya Ngancam Nya tuh Pura-pura Gitu Kayak Gue gak minta putus Slow Gitu Tapi Lo tuh Harus peka Bahwa gue tuh Cinta banget Jadi gak boleh Putusin gue Gitu Tapi kayak Si Zia Si Deva Nya tuh Kayak Kalau mau putus Ya udah Putus dulu Gitu Lagian Gue kan bisa Cari yang lain Dulu Gitu Dalam hati Mereka tuh Kayak gitu Jadi Itu yang Menyebabkan Si Eja Dan Zia Jadi Sahabat Deket Banget Jadi ketika Dia Ketika Si Eja Sibuk Sku Itu Di mana gue lagi butuh curhat Gini 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 Bisa Curhat Bisa Bantuin gue Gini 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 Tapi si Eja tuh pasti tau bahwa Lu bakal ceritain Lu bakal ceritain Si Deva kan Lu udah tau Makanya dari awal tuh Jangan pacen Gini 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 Ulang tahun Hapresnya Si 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 Zia Untuk Ngucapin Selamat ulang tahun Dan Ngasih Bunga Juga Dan Ngucapin Bahwa aku bakal Jadi pacar Lu Aku bakal Jadi pacarnya Tapi pada saat itu Juga Berbarangan Ketika Hari H Eja dateng Terus Dia dihibur Sama Jadi Si Si Eja tuh Dia tuh Ngerjain Dia bakal jadi Bandut Ngasih Bunga Terus bilang Oh saya Kamu Gitu Jadi Ngerhibur Lagi Terpuluk Tapi nih Ketika itu Si Deva Malah Cerda Minta Sherlock Jadi Sherlock Dong Gitu Si Lugunya Lu Di Sherlock Dan Dia tuh Langsung Dateng Kesana Dan Dia tuh Minta maaf Gini 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 Bahwa Lu tuh Cewek Sempurna Lu tuh Gini Dan Bilu Gitu Tapi Pas Dia tuh Nangis Di sisi lain Si Eja Udah Deket Lagi Udah Mesti Surprise Udah Liatin Juga Marah Si Zia tuh Malah Terima Lagi Si Eja Tersakiti Dia Pacar Lagi Dan Dia pulang Guys Jadi Si Sergus Itu Batal Dia Udah Dapat Costum Badut Dan Dia pulang Saja Pula Dan So Dia ketika Jalan Pas Pulang Malik pun Dia merasa Bula Aku yang tetap Lah Eja Gitu Gue yang tetap Jadi versi terbaik Yang Dia miliki Gitu Walaupun Si Sahabatnya Balik lagi Ya Of course Gak apa-apa Yang penting Dia bahagia Gitu Ketika Dia bahagia Ya udah Gitu Mungkin Perasaan Aku Ke Dia Gimana Aku Dan Perasaan Dia Aku Gimana Dia Jadi Dia selalu Bilang Gitu Yang penting Aku tetap Jadi versi terbaik Dalam hidup Aku Supaya Ketika Hal-hal Yang Aku Lakukan Ketika Jauh Bakal Diingat Jadi Kalau Dari sana Ceritanya Tamat Guys Peneknya Tamat Tapi Kalau Misalkan Ini Di Per episode Jadi Seri Lucu Juga Unsur Unsur Yang akan Ada Di Dalam Penek Ini Untuk Aku Untuk Penokohannya Ada Aja Eja Dan Kadeva Dia Udah Tentu Ketebak Dia tuh Cewek cantik Lugu Tapi Ambisius Juga Tapi Dia Emang Sedikit Lemot Gitu Guys Untuk Eja Si humoris Tukang Lawak Romantis Juga Penyabar Tapi Tersakiti Tapi Emang Baik Banget Dia Kadeva Jadi Dia tuh Orangnya Kue Telegram Dan Ketua Sisi So Cakep Tapi Emang Cakep Si Dan Sesimu Dan Penukungannya Didukung oleh Tokoh-tokoh Pendukung Juga Seperti Emang Bakal Ada Ketua Sisi Ada Pangurus Sisi Ada Teman Teman Kelas Ada Teman Teman Dari Sahabat Kadeva Mungkin Jadi Ada Game Basket Juga Jadi Ini Pasti Latarnya Latar Sekolah Anak Dari Cerita Ini Dari Film Ini Semoga Mengandung Nilai Nilai Yang Terkandung Nilai 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 Moral Nilai Agama Sosial Budaya Di Sekolah Jadi Kalau Edukasinya Jadi Kayak Mudah Kalau Bisa Sahabatan Jadi Jangan Pacaran Jadi Jangan Ngelibatin Jauh Dari Sahabat Yang Mengibatkan Seribet Ini Sekompleks Ini Pada Semuanya Agama Ya Semoga Kita Bisa Mendekati Zinah Pacaran Jadi Kayak Yaudah Bersahabat Bersahabat Intinya Jadi Kayak Mungkin Ini Cerita Cerita Kita Semua Cerita Aku Cerita Sahabat Aku Cerita Teman Aku Dan Mungkin Cerita Kamu Juga Dan Semoga Ini Tidak Pernah Terulang Lagi Jadi Jangan Ada Orang Yang Kayak Eja Jangan Ada Orang Kayak Zia Dan Jangan Ada Yang Kayak Kade Fat Jadi Tetap Persi Terbaik Yang Yang Menuju Menuju Persi Terbaik Dalam Hidup Kita Jangan Melakukan Hal Yang Serumit Sekompleks Ini Terus Untuk Alasan Aku Bikin Cerita Ini Tidak Lain Dan Tidak Bukan Balik Lagi Ide Yaitu Tentang Nyampaikan Nama Anad Yang Tadi Bahwa Ini Menjadi Hal Penting Ketika Pada Jaman SMA Jangan Sampai Terulang Lagi Pada Nanti Ketika Kamu Lulus Pas Guliah Jangan Sampai Jadi Aku Bikin Cerita Ini Cerita Ini Because Again And Again Ini Bakal Serumit Itu Kehidupan Romance Drama Percintaan Alurnya Untuk Alurnya Ini Maju Mundur Jadi Mundurnya Nanti Bakal Troubek Ada Masalah Troubek Si Zaya Ingat Lagi Ke Kesalahannya Terhadap Kajak Tantang Tempatnya Yaitu Di lingkungan Sekolah Tantang Tempatnya Lingkungan Sekolah Karena Ini Adalah Drama Romance Di Sekolah Untuk Waktunya Pasti Waktu Saat Sekolah Dan Mungkin Waktu Jam Pulang Sekolah Juga Bisa Untuk Gaya Bahasa Yang Dipakai Itu Emang Bahasa Kekinian Bahasa Kekinian Yang Menyesuaikan Dengan Apa yang Dipakai Sehari-hari Di SMA Ini tuh Bisa membantu Dalam Praproduksi Dan Membantu Juga Nanti Produksi Dan Buat Kalian Yang mau Produksi Hayu Mau Produksi Hayu Yang Kalian Punya Tim Mau Pakai Ini Hayu Mau Barang Barang Sama Aku Juga Hayu Guys Misalkan Buat Ide Tadi Udah Terus Kalau Misalkan Untuk Storyline Jadi Tidak Jauh Dan Tidak Bukan Dari Hal Ini Terus Kalau Misalkan Storyboard Jadi Kita Buat Bikin Bareng Bareng Kalau Misalkan Kita Udah Pix Udah Nemu Hal Yang Cocok Terus Kalau Misalkan RAP Menurut Aku Rencan Anggarannya Emang Enggak Terlalu Serumit Sekompleks Yang Kalau Misalkan Untuk Negara Cerita Latar Sekolah Latar Misalkan Di Kampus Atau Dimanapun Yang Berbau Remaja Tuh Enggak Terlalu Banyak Oleh Buang Karena Kita Sendiri Kita Enggak Rampun Kita Bisa Jadi Tokoh Utama Atau Jadi Pelaku Talent Itu Sendiri Mungkin Banyak Pedizinan Aja Itu Si Guys Dari Aku Semoga Ghost Yang Tadi Aku Di Opening Semoga Amin Terwujud Dan Makasih Buat Yang Terhormat Dosen Produksi Sinetron Dan Film Dakwah Semoga Berkenan Untuk Menilai Ujian Akhir Semester Aku Dan Nilainya Misal Memuaskan Dan Balik lagi Buat Teman Teman Yuk Kita Garap Ini Semua Jadi Cerita Yang Fokus Keamanan Yang Tadi Makasih Buat Kalian Udah Nonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Saya Nguh Di Pemindu Ndur Diri Salam Satu